Hai bun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita mau coba bikin kue dari dua bahan ini Nah ini tepung berasnya seberat 250 gram gitu ya, kurang lebih Ada penilih satu bungkus Ada air 150 ml Dan ini gula jawanya ya, bukan gula sunda teman-teman Ini gula jawanya 150 gram Saya gak sisir karena lagi malas nyisir-nyisir Saya potek-potek aja gitu ya Ini ada kita gunakan nanti 3 senok gula pasir dan sedikit garam Minyak goreng nanti nyusul ya Sekarang kita tambahkan gula pasirnya Gula pasir, 3 senok makan Kita tuang disini ya, nanti digodok sama gula merah teman-teman Seperti itu, dan ini garamnya sejumput kita taruh di Sini juga biarin deh, ikutan digodok Nah nanti panilinya sama tepungnya disampurin Ini kita akan godok gulanya sampai larut ya Sedikit panili kita taburin disini Nah sekarang kita akan godok gulanya sampai larut ya Ini udah larut gulanya ya teman-teman Nanti kita tuang ke tepungnya Sambil disaring gitu ya Sabar ya bun, lagi nyari cempalan gitu ya Biar nggak panas, ngangkat pancinya yang berisi gula merah panas Itu loh teman-teman Nanti kita tuang disini ya Maklum ya, ini tukang masaknya amatiran Jadi semuanya serba dadakan Kita masih cari-cari peralatan ya bun Maklum ya Oke kita lanjut lagi bun Setelah gula cair, kita tuang ke tepungnya ya Sambil disaring gitu teman-teman ya Biar kotorannya itu tidak ikut ke dalam adonan Nah kita saring semuanya ya Nih, kalau nggak disaring Kalau nggak disaring tuh ada ya beberapa kotoran gitu tuh Nah sekarang kita akan aduk-aduk tepungnya sama gula cairnya ya Aduk-aduk terus sampai berbentuk ya Atau sampai kalis gitu Setelah kalis, baru kita diamkan minimal 1 jam Baru kita cetak dan kita goreng Kita aduk-aduk ya sampai kalis Setelah selesai ya dan kalis Kita tutup ya Ini semakin berat adonannya Kita tutup biar lebih kalis dan gampang membentuknya ya Kita tutup, kita diamkan minimal 1 jam Kurang lebih seperti itu ya Dan jikapun lebih mendiamkannya tidak apa-apa Nah ini setelah kita diamkan selama 6 jam kurang lebih ya Saatnya kita akan mencetaknya ya Kita ambil sedikit adonan Kita bulatkan dan kita buat seperti cincin gitu ya Seperti donat Di bolong yang tengahnya Ini pertama kali saya buat teman-teman Saya juga gak tau bagaimana Bagusnya adonan ini ya Tapi saya mengikuti resep aja Seperti ini Seperti ini ya Kita cetak lagi Sesuai selera kita Besar kecilnya Nah ini baru dicetak beberapa ya Nanti kita lanjut lagi Kita coba goreng ya Ini pertama kali buat teman-teman Bismillahirrahmanirrahim Kita cemplungkan Perdana buat kue cincin Tapi bentuknya gak karuan ya teman-teman Ada yang bulat Ada juga yang kayak apa nih Kayak gak tau namanya Gak tau bentuknya ya Pokoknya seperti itu ya Ada yang kue cincin Ada juga yang bentuknya bulat Ini perdana buat ya Ini beneran anti gagal Dan rasanya tuh manis banget Kayak yang nonton ya teman-teman Saat dimakan hangat-hangat itu Ada sensasi kriuk-kriuknya gitu ya Di tempat teman-teman Apa namanya ini kue ini Di daerah saya itu namanya kue cincin Atau enggak kue cucur gitu ya Sekian dulu ya Ini masakan percobaan Dan coba terus sampai bisa ya Terima kasih semuanya sudah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya